Perolehan medali, Paralimpik Paris 2024. Update hari Selasa, 3 September, pukul 5.30 WIB. Di peringkat pertama, China, dengan 43 emas, 30 perak, dan 14 perunggu, dengan total medali 87. Di peringkat kedua, Britania Raya, dengan 29 emas, 15 perak, dan 10 perunggu. Di peringkat ketiga, Amerika Serikat, dengan 13 emas, 19 perak, dan 10 perunggu. Di peringkat keempat, Brazil, dengan 12 emas, 8 perak, dan 18 perunggu. Di peringkat kelima, Perancis, dengan 11 emas, 10 perak, dan 13 perunggu. Di peringkat keenam, Australia, dengan 8 emas, 9 perak, dan 12 perunggu. Di peringkat ketujuh, Italia, dengan 8 emas, 7 perak, dan 13 perunggu. Di peringkat kedelapan, Belanda, dengan 7 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Di peringkat kesembilan, Uzbekistan, dengan 6 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Dan di peringkat kesepuluh, Ukraina, dengan 5 emas, 12 perak, dan 18 perunggu. Peringkat sebelas, Jepang, peringkat dua belas, Spanyol, peringkat tiga belas, Swiss, peringkat empat belas, Korea, peringkat lima belas, India, peringkat tujuh belas, Thailand, peringkat delapan belas, Kolombia, dan peringkat dua puluh, Slovakia. Peringkat dua puluh satu, Polandia, peringkat dua puluh dua, Iran, peringkat dua puluh tiga, Jerman, peringkat dua puluh empat, Hongkong, peringkat dua puluh lima, Tunisia, peringkat dua puluh enam, Azerbaijan, peringkat dua puluh tujuh, Singapura, peringkat dua puluh delapan, Al-Jazair, peringkat dua puluh sembilan, Portugal, dan peringkat tiga puluh, Ethiopia. Indonesia, berhasil menempati peringkat tiga puluh satu, dengan satu emas, enam perak, dan lima perunggu, dengan total medali dua belas. Emas Indonesia, dipersembahkan dari cabang olahraga para badminton, atas nama, Hikmat Ramdhani, Laani Ratri Oktila. Berikut adalah, perolehan medali, Paralimpik Paris 2024, selengkapnya. Dan berikut adalah, atlet Indonesia, yang berhasil meraih medali di Paralimpik Paris 2024. Terima kasih telah menonton!